Terima kasih telah menonton Karya Cipta Lagu Virgon Putusan pengadilan agama ini sontak menjadi perdebatan antara para pakar hukum Dan juga menjadi perdebatan diantara para pencipta lagu Masalahnya, banyak yang berpendapat bahwa putusan pengadilan agama ini Tidak berperikadilan terhadap Virgon yang merupakan seorang pencipta lagu Mari kita bahas polemik ini dari sudut pandang peraturan perundang-undangan di Indonesia Gue coba bacain beberapa ketentuan mengenai polemik ini Yang pertama, berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1907 Tentang perkawinan disebutkan bahwa Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung Harta bersama tersebut dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, maupun benda tidak berwujud Hal itu juga diatur di dalam pasal 91 kompilasi hukum Islam Nah kalau itu adalah pengertian dari harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam Karena yang dibahas di dalam polemik ini adalah Harta bersama berupa royalti dari karya cipta lagu Maka kita bahas dari sudut pandang Undang-Undang Hak Cipta Gue coba bacain ya pasalnya Menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang hak cipta Disebutkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak, tidak berwujud, yang dapat dialihkan oleh sebab-sebab tertentu Dan menurut pasal 16 ayat 2 huruf F Disebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian, karena sebab lain yang dimenarkan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang dimaksud dapat beralih dan dialihkan itu hanya terhadap hak ekonominya aja Tapi kalau hak moralnya tetap melekat kepada pencipta Sekarang kita bahas tentang royalti Menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta Royalty adalah sebagai imbalan pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait Yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait Jadi berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat menilai bahwa Royalty itu merupakan hak ekonomi dari hak cipta itu sendiri Yang merupakan benda bergerak, namun tidak berwujud Sehingga di dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Royalty merupakan objek harta bersama di dalam perkawinan Hal ini mengundang beberapa pendapat dari ahli hukum di bidang kekayaan intelektual Yang nyatanya kurang sepakat dengan putusan ini Salah satunya, Ari Giuliano Gemma Yang berpendapat bahwa Royalty itu nggak bisa dilepaskan dari kepemilikan hak cipta Dan hanya dapat dialihkan oleh sebab-sebab tertentu Yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Jadi, Royalty itu nggak bisa serta-merta dikategorikan sebagai harta bersama Menurut Undang-Undang Hak Cipta Sehingga, perlu diputuskan terlebih dahulu Status kepemilikan dari hak cipta tersebut melalui pengadilan niaga Untuk kalian yang belum tahu tentang pengadilan niaga Pengadilan ini adalah pengadilan tempatnya menyelesaikan sengketa-sengketa Tentang perniagaan dalam hal ini Hak atas kekayaan intelektual Ketenaga kerjaan Bahkan sampai dengan kepailitan Putusan pengadilan niaga itulah yang nantinya Akan menjadi dasar bagi pengadilan agama Menetapkan pembagian harta bersama Pada intinya, harus secara clear terlebih dahulu Mengenai status kepemilikan hak cipta Baik itu hak ekonominya Maupun hak moralnya Nah, menurut kalian Putusan pengadilan agama ini sudah tepat atau belum? Kalau kalian punya pendapat lain Coba share di kolom komentar Kasus ini juga belum selesai Pihak Virgon juga masih melakukan banding Terhadap putusan pengadilan agama Jakarta Barat tersebut Dan katanya Ada sebuah perjanjian yang dibuat oleh Virgon Untuk menyelamatkan royalti-royalti miliknya Bersama dengan manajemen dan atau labelnya Dan menurut informasi yang gue dapet Inara juga gak tinggal diem Dia juga sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Terhadap perjanjian yang Virgon buat tadi Intinya sih ini makin seru Kalau gue pasti bakal nungguin hasilnya akan kayak gimana Jadi, untuk kalian pencipta lagu nih Saran gue Ciptain lagu-lagu kalian sebanyak mungkin Sebelum kalian nikah Tanda Mudah-mudahan kasus ini gak berkepanjangan sih Dan tidak menjadikan presiden yang buruk Untuk industri musik di Indonesia